Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Nah teman-teman kali ini akan kita bahas mengenai sidang Habib Rizik Siap Hari ini merupakan hari kemenangan bagi Habib Rizik teman-teman Karena Bia Majelis Hakim ini mengabulkan permintaan permohonan dari Habib Rizik Siap Dimana permohonan kemarin itu Habib Rizik minta supaya sidang Untuk kasus ke dirinya itu dilakukan secara offline Artinya secara langsung Karena selama ini sidang dilakukan secara online, secara tidak langsung Secara virtual dengan jarak jauh Yang berakibat bahwa audionya ini kadang sambung putus, sambung putus, tidak jelas Kemudian gambarnya pecah-pecah dan sebagainya Artinya sidang secara online itu punya banyak kendala Karena itu Habib Rizik mengajukan permohonan kepada Hakim Supaya sidang berikutnya dilakukan secara offline Dan akhirnya hari ini teman-teman Hakim menetapkan bahwa sidang Habib Rizik berikutnya dilakukan secara offline Jadi Habib Rizik nanti dihadirkan di ruang persidangan Dan akan berhadapan langsung dengan Majelis Hakim Akan berhadapan langsung dengan jaksa penonton umum Dan ini adalah satu kemenangan bagi Habib Rizik siap Tidak hanya Habib Rizik sebenarnya teman-teman Ini juga kerjasama Pengacara-pengacara yang cerdas, yang hebat Di samping Habib Rizik Juga para simpatisan pendukung Habib Rizik di luar sidang Karena banyak emak-emak yang ikut mendoakan agar Habib Rizik diberikan kesehatan, kekuatan Untuk bisa menjalani sidang Juga para santri yang lain juga mendoakan Habib Rizik agar sidangnya lancar dan sebagainya Dan ini adalah sebuah kerjasama yang cukup bagus Antara Habib Rizik dengan pihak pengacara Yang menginginkan bahwa sidang itu dilakukan secara offline, secara langsung Nah teman-teman, sidang secara offline ternyata juga akan dilakukan Kepada terdakwa yang lain Seperti Kiai Sobri Lupis Juga akan dilakukan sidang secara offline, secara langsung teman-teman Nah kita akan bacakan beritanya Kita ambil berita dari kumparan teman-teman Sidang kasus kerumunan ex-ketum FPI dan kawan-kawan Juga akan digelar offline di pengadilan negeri Jakarta Timur Jadi ini akan semakin menambah satu semangat baru teman-teman Bagi Habib Rizik, juga Kiai Sobri Lupis Yang nanti akan melakukan pembelaan langsung di depan hakim Karena membela lewat virtual kemarin Ini kurang begitu memberikan motivasi tersendiri bagi terdakwa Karena terdakwa ini yang merasakan Terdakwa ini yang dituntut Yang berimplikasi kepada hukuman Dan sidang yang dilakukan secara offline itu Saya pikir lebih adil Karena bagi terdakwa akan bisa melakukan pembelaan secara langsung Secara transparan Dan bisa menyampaikan data dan fakta yang dipunya Ini sangat menguntungkan bagi pihak terdakwa Hakim pengadilan negeri Jakarta Timur Turut mengabulkan perubahan format sidang Online 5 terdakwa kasus kerumunan petamburan Sidang akan digelar secara offline dalam persidangan selanjutnya Dalam perkara ini Duduk sebagai terdakwa ialah Ex ketua umum FBI Kiai Sobri Lubis Haris Ubaidillah Ali bin Alwi Alatas Maman Suryadi dan Idrus Mereka juga akan disidang secara langsung Di pengadilan negeri Jakarta Timur Sama seperti Habib Rizik yang disidang Dalam bekas terpisah Jadi tadi itu kita melihat teman-teman Ada beberapa sidang Sidang kasus petamburan Sidang kasus Megamendung Kemudian sidangnya Kiai Sobri Lubis dan teman-teman Saya tadi melihat ada tiga sidang Akhirnya seperti itu teman-teman Dan sidang-sidang ini teman-teman Akan diubah formatnya menjadi sidang offline Keputusan ini ditetapkan oleh Majelis Hakim Setelah mendapatkan permohonan dari para terdakwa Menetapkan satu mengabulkan permohonan para pemohon Dua mencabut kembali penetapan Tentang penetapan sidang secara online Ujar Ketua Majelis Hakim Suparman Nyopa Dalam persidangan di pengadilan negeri Jakarta Timur Selasa 23 Maret 2021 Jadi ini teman-teman Hakim telah menetapkan Yaitu mengabulkan permohonan pemohon Dan mencabut sidang secara online Diganti menjadi sidang offline Dan ini Alhamdulillah teman-teman Satu kemajuan dari persidangan hari ini Yang merubah format dari online menjadi offline Dan ini perjuangan yang tidak ringan dari Habib Rizik Sampai kemarin itu Habib Rizik didatangkan secara paksa oleh Jaksa Di ruang baris grim Beliau didorong kemudian dipaksa dihinakan Itu kemarin yang disampaikan oleh Habib Rizik Dan Habib Rizik tidak riduh dunia akhirat diperlakukan seperti itu Apalagi sidang dilakukan secara online Beliau sangat tidak menerima Tidak riduh dilakukan seperti itu Nah berikutnya teman-teman Kita akan nanti lihat sidang pada hari Jumat Karena jadwalnya besok Jumat teman-teman Akan disidangkan lagi kasus Habib Rizik Dan kita akan melihat Habib Rizik Sebagai orang yang luar biasa menyampaikan orasi paparan ilmiahnya Besok ini akan diuji di depan majelis hakim Kalau kemarin Habib Rizik itu pernah diuji tesisnya Program S2 Tapi besok ini disidang masalah kerumunan Bagaimana argumentasi dari Habib Rizik Karena teman-teman dakwaan jaksa itu akan diuji di persidangan ini Apakah dakwaan itu benar atau salah Maka nanti hakim yang memutuskan Kemudian teman-teman Memerintahkan penuntut umum Menghadirkan para terdakwa pada setiap hari sidang Sama seperti Habib Rizik Para terdakwa memprotes keputusan hakim Yang menetapkan sidang secara online Sejak sidang pertama Mereka memang dihadirkan secara virtual Dari ruangan di Baris Grim Meski format sidang sudah diputuskan berubah Hakim mengingatkan bahwa Keputusan ini bisa ditinjau ulang Apabila ada pelanggaran ketentuan Sebagaimana surat jaminan dari pihak penasihat hukum Para terdakwa Hakim menunda persidangan Hingga Jumat 26 Maret 2021 Dengan agenda pembacaan eksepsi Dalam sidang secara offline Nah teman-teman Sebenarnya hari ini Jadwalnya memang pembacaan eksepsi Atau nota keberatan Yang akan disampaikan langsung Oleh Habib Rizik siap Dan ini sesuai dengan yang disampaikan oleh jaksa Jaksa mengatakan bahwa hari ini Minta supaya eksepsi dibacakan oleh Bia Habib Rizik siap Tapi teman-teman Habib Rizik siap dan pengacar Habib Rizik Tidak berkenan untuk menyampaikan eksepsi Karena Habib Rizik siap minta Supaya sidang itu dilakukan secara offline Secara langsung di depan majelis sakit Dan akhirnya Hakim memutuskan Menetapkan Mencabut sidang secara online Dan diganti menjadi offline Jadi Sidang berikutnya memang Pembacaan eksepsi Pembelaan dari Habib Rizik siap Atas Dakwaan dari jaksa Karena dakwaan dari jaksa ini Ada beberapa Yang kemarin sudah disampaikan Dan dakwaan itu Pasalnya berlapis-lapis Teman-teman Yang menyebabkan Habib Rizik ini bisa dihukum cukup lama Kalau Kalau dakwaan itu nanti Diuji dan benar oleh pihak hakim Tetapi Ini masih proses teman-teman Jadi apakah Habib Rizik nanti bersalah atau tidak Maka akan diuji di pengadilan nanti Dan ini masih Pembacaan dakwaan Dan besok Jumat Pembacaan pembelaan dari Habib Rizik siap Dan masih panjang sebenarnya sidang ini Karena kalau nanti misalkan Habib Rizik dinyatakan bersalah Habib Rizik bisa melakukan banding Artinya Ini bisa lama Persidangan Terhadap Habib Rizik siap Dan juga Kiai Sobri Lubis dan teman-teman Nah itu teman-teman Terkait sidang hari ini Yang inti dari sidang ini adalah Merubah format Dari sidang online Menjadi offline Dan ini sangat menguntungkan Habib Rizik siap Karena Habib Rizik siap Nanti akan bisa memaparkan lebih detail Apa itu kerumunan Kenapa yang menjadi tersangkanya itu Hanya Habib Rizik siap Padahal Namanya kerumunan itu dilakukan oleh orang banyak Kenapa kok hanya Habib Rizik siap Maka itu akan terjawab Dalam persidangan-persidangan nanti teman-teman Apakah benar Habib Rizik ini melakukan kesalahan Atau seperti apa Nah itu teman-teman yang bisa kita bahas hari ini Dan bagaimana menurut pendapat teman-teman Silahkan tulis di kolom komentar Karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat Untuk yang lain Dan terakhir Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini Agar kita bisa membangun channel ini Menjadi lebih baik lagi Sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!